Dalam rangka Hut Bayangkara ke-78 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72 tahun, Mapolres Pengkulu Selatan menggelar kegiatan sosial terhadap masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada kegiatan tersebut, Wakapolres Kompol Rahmat Hadi Fitrianto didampingi Kapolsek Kota Mana, Ibtu Reno, Wicaya dan Ketua Bayangkari Kota Mana, Dini Reno beserta jajaran dan pengurus persatuan Bayangkari Kota Mana, serta perutamu undangan yaitu para camat dan kepala desa. Ada 40 paket sempah koin dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat, baik yang menerima langsung di Makopolsek Kota Mana dan yang langsung dikunjungi di kediamannya masing-masing. Lebih lanjut, Kompol Rahmat menyampaikan Hut Bayangkara ke-78 tahun ini, mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas, yang juga menambahkan Polri dalam transformasinya yang presisi tidak anti-kritik dan selalu berupaya hadir di tengah-tengah masyarakat. Semakin dewasa di kedepannya dalam lindungi, mengayami dan melayani masyarakat. Pak, apakah nanti dalam kegiatan pembantuan sosial ini akan dilakukan setelah perayaan Ari Bayangkara sendiri, Pak? Kemungkinan akan ada selanjutnya kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sementara itu, salah seorang penerima manfaat bansos paket sembako Polres Bengkulu Selatan di Makopolsek Kota Mana. Kepri mengaku sangat senang dengan adanya paket sembako yang telah diterimanya. Ia juga menyampaikan melalui paket sembako yang diterima tersebut, kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat semakin dirasakan. Pelayanannya lebih baik untuk masyarakat. Berarti sudah terasa sekali bang ya, tentang adanya Polri bang ya. Harapannya bang apa bang? Harapannya supaya Polri semakin solid, semakin terbaik lagi dalam pelayanan. Oke, siap. Terima kasih banyak abang. Agino Verdo, RBTV, melaporkan.